Ya, kecepatan. Kesatuan pengolah hutan Tabalong bersama dengan stakeholder terkait yaitu Camat dan Ramil dan Polsek di Kecamatan Muara Uya dan Jaro. Lakukan penanda tanganan MOU Gerakan Penanaman dalam rangka mendukung percepatan revolusi hijau. Penanda tanganan dimaksud untuk menumbuh kembangkan budaya cinta lingkungan kepada pihak yang melakukan penanda tanganan. Sehingga juga dapat mengajak masyarakat sekitar untuk mendukung gerakan revolusi hijau dengan jargon menanam pohon untuk anak cucu kita. Kepala Kesatuan Pengolah Hutan Kabupaten Tabalong, Heria Di, mengatakan target pencapaian dalam kesepakatan kali ini diantaranya ialah terlaksananya penanaman dan pemeliharaan pohon khususnya pada lahan kritis dan lahan kosong. Selain itu juga terwujud monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis pelaksanaan pemeliharaan dan penanaman pohon. Gerakan revolusi hijau itu baik kewajiban-kewajiban hati yang tadinya misalnya hati yang sudah mati itu kita gerakan untuk menanam. Jadi swasta, masyarakat, semua menanam. Gerakan revolusi hijau sebelumnya dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor, awal tahun 2017 lalu dengan tujuan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan revolusi hijau telah berhasil meningkatkan indeks KLH Kalimantan Selatan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.